Terima kasih Mas Iwan. Jadi mungkin untuk menekankan saja perubahan terpenting yang sedang diperjuangkan dan insya Allah akan terjadi adalah satu, untuk memprioritaskan semua yang lulus passing grade dulu dalam posisi mereka masing-masing, meminimalisir perpindahan antara sekolah. Dan yang kedua adalah untuk bisa pemerintah pusat bisa mengajukan formasi yang akan menghilangkan semua permasalahan yang ada dihadapi sekarang. Tapi secara regulasi tadi peraturan sudah dengan pagu di setiap DAU harusnya sudah jelas, tetapi kami mengantisipasi agar tidak kita mengalami isu-isu seperti ini lagi, kita sederhanakan saja prosesnya. Dan ini yang sedang kami lakukan bersama dengan PAN-RB. Jadi harapannya kedepannya guru-guru mutasinya diminimalisir, guru-guru yang lulus passing grade mendapat prioritas, mereka tidak ketinggalan, padahal mereka sudah passing grade, dan isu dengan formasi di daerah itu bisa didukung dari pusat pemilihan atau penentuan formasinya. Jadi ini akan punya dampak yang sangat besar. Jadi mohon doa restu nih dari Komisi 10, kalau ini bisa terjadi dan sukses sehingga ini akan kedepannya menyelesaikan target kita dengan cara yang jauh lebih cepat.